Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Anto Channel Channelnya para petani organik Indonesia Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli'ala Muhammad Wa'ala'ali Muhammad Amma Ba'adu Teman-teman sekalian, Alhamdulillah Tidak terasa kita telah melaksanakan puasa Ramadan Memasuki hari yang ke-22 Insya Allah, hari-hari berikutnya Kita bisa menyelesaikannya dengan sempurna Amin Oke, langsung saja masuk ke konten video Kali ini saya akan menyajikan video proses pembuatan POC Apa itu POC? POC adalah pupuk organik cair Bahan bakunya Punggol pisang Punggol pisang Kita tahu Sangat melimpah di pekarangan kita Atau di sekitar lingkungan kita Yang selama ini disiasiakan begitu saja Ya, kali ini saya akan jadikan Atau akan saya proses menjadi Pupuk organik cair Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan video berikut ini Kita tonton sampai selesai Jangan skip Insya Allah Bermanfaat bagi kita semuanya Oke, selamat menyaksikan Bermanfaat bagi kita semuanya 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 selamat menikmati bikin POC BP ya POC formulasi bikinan sendiri saya ya ini saya fermentasi mulai pada tanggal 7 Oktober 2019 nah ini barangnya ini saya aduk ini diaduk setiap hari ya bisa pagi bisa sore pokoknya setiap hari sekali ngaduk kurang lebih antara lima sampai 10 menit kita aduk supaya fermentasinya maksimal ya supaya bercampur dan bisa melarutkan organisme yang ada di bahan-bahan dasarnya ini ini kalau warnanya sudah kuning kecoklatan atau coklat kekuningan seperti warna emas maka POC ini tandanya sudah jadi di fermentasi kurang lebih sudah 14 hari atau setengah bulan ini mulai fermentasi tanggal 7 Oktober 2019 sekarang tanggal 24 Oktober 2019 nah ini saya senang aduk diaduk selama 5 menit nah ini kalau sudah begini warnanya ini tandanya POC sudah jadi cukup sekian terima kasih Alhamdulillah ini drum yang satu lagi ya tanggalnya tanggalnya sama 7 Oktober 2019 saya bikin dua drum yang ukuran 120 liter nah ini ini juga sudah jadi warnanya sudah kuning kecoklatan atau coklat kekuningan seperti emas ya saya aduk juga yang satu yang sebelah sana itu udah saya aduk yang satu lagi yang ini ini malah minggu kemarin udah saya panen ini untuk nyiram untuk mupuk satu kali minggu besok kita panen lagi untuk pemupukan kita aduk diaduk setiap hari pagi atau sore terserah pilih yang mana mau sehari sekali lama pengadukan kurang lebih 5 sampai 10 menit nah ini kalau warnanya sudah sebegini tandanya sudah jadi ini tidak aduk terus yang sebelah tadi itu sudah saya aduk sudah mau berhenti nanti saya tutup lagi jangan lupa setelah diaduk kita tutup rapat lagi ya supaya proses fermentasinya berjalan dengan baik ya cukup sudah satu menit lebih satu setengah menit sebagai dokumentasi dan akan saya share ke grup WA atau Facebook ya untuk inspirasi teman-teman sekalian sekian terima kasih Alhamdulillah ini saya sedang aduk POC BP ya formulasi bikinan sendiri ini warnanya sudah seperti warna emas ya berarti ini POC ya ini sudah jadi ini kita aduk setiap hari selama minimal 5 menit sampai 10 menit bisa pagi bisa sore terserah mau pilih yang mana mau pagi atau sore ini jelas sehari-hari harus diaduk sekali nah ini warnanya sudah kemasan berarti ini sudah jadi ya karena ini sudah dipermentasi selama kurang lebih 20 hari ini sejak hari seneng tanggal 17 Oktober 2019 ya cukup sekian terima kasih Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 saya dokumentasikan proses pembuatan POC BP ya POC BP ya POC BP pupuk organisme cair bonggol pisang formulasi bikinan sendiri ini saya sedang aduk ini warnanya kalau sudah keemasan seperti ini berarti tandanya POC ini sudah jadi ya karena sudah saya fermentasi sejak hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 berarti kurang lebih sudah 20 hari ya idealnya memang dua minggu tapi lebih lama sedikit lebih bagus bahkan bisa satu bulannya setelah satu bulan bahan-bahan bakunya bonggol pisangnya kita angkat ya supaya tidak membusuk kita angkat lalu kita saring setelah saring masukkan ke tempat penyimpanan yaitu dirijen ukuran 10 liter nah ini yang sedang saya aduk ini drum yang ukuran 120 liter ini ya kita aduk terus setiap pagi setiap hari pagi hari ya lama pengadukan kurang lebih 5 sampai 10 menit agar fermentasinya lebih cepat ya agar organisme yang ada pada bahan baku bonggol pisang bisa larut dalam air saya rasa cukup ya sekian terima kasih Alhamdulillah ini saya lagi ngaduk POCBV ya formulasi bikinan sendiri nah ini sudah satu bulan lebih kalau warnanya sudah seperti ini ini berarti POC sudah jadi ini ya baunya pun harumnya harumnya harum tape ya karena dipermentasi ini hasilnya hasilnya seperti ini warnanya seperti ini kalau warnanya sudah oran kecoklatan ya coklat keorenan seperti warna emas maka ini POC sudah jadi tinggal dipanen dan yang di aplikasikan ke kebun vanili atau ke tanaman vanili ini saya bikin kemudian pada tanggal hari Senin tanggal 7 tanggal 7 Oktober ya ini POCBV saya sudah jadi warnanya sudah keemasan kuning keemasan ini sudah 20 hari ini sudah 20 hari ini kalau warnanya sudah keemasan seperti ini ini tandanya POCBV pupuk organik cair bonggol pisang sudah jadi warnanya keemasan warnanya keemasan nah coba saya aduk ini dipermentasi sejak tanggal 7 Oktober 2019 sekarang tanggal 26 ya hampir 20 hari lah kurang ini warnanya kuning keemasan mengkilat setiap hari harus diaduk seperti ini bisa pagi bisa sore terserah pilih yang mana mau pagi atau sore lama pengadukan kurang lebih antara 5 menit sampai dengan 10 menit tujuannya supaya larut ya jadi bahan pokok bonggol pisang supaya bisa mengeluarkan enzim-enzim atau organismenya biar larut dengan air nah ini kalau sudah 1 bulan lebih 2 bulan lah kalau 2 bulan mungkin bonggol pisangnya busuk ya oleh karena itu jangan sampai lebih dari 1 bulan 1 bulan itu paling lama lah harus diangkat bonggol pisang untuk menghindari pembusukan kalau airnya tanpa bonggol pisang insya Allah awet ya bisa bisa disimpen 6 bulan di tempat teduh tidak terkena cahaya langsung matahari Alhamdulillah ini udah jadi nih ini saya ngaduk udah hampir 10 menit dari tadi ya sebenarnya bentar lagi kita selesai dan tutup kembali selesai diaduk harus segera ditutup agar proses fermentasi berjalan dengan baik ini tumpah cukup ya terima kasih Alhamdulillah nah ini saya lagi ngaduk POC BP ya formulasi bikinan sendiri nah ini POC kalau sudah berwarna kuning kemasan seperti ini maka ini tandanya sudah jadi ya saya bikin sejak tanggal 7 Oktober 2019 sekarang tanggal berapa nih tanggal 1 atau tanggal 31 ya sebulan kurang lah kurang 7 hari tapi ini sudah matang nih kalau warnanya sudah kuning kemasan tandanya sudah jadi ya tinggal kita panen lalu kita aplikasikan ke tanaman panili ya sekian terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah mendapatkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin sekali lagi saya ucapkan terima kasih jajakallahu khairan khasirah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh